Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Dengan Ahmad di Batoh Di Batoh, baik Ahmad, ada yang ingin ditanyakan Dengan Ustadz Haris Dipersilakan Ya, ada beberapa mungkin mau ditanyakan Soal temanya Barakallah Fik Ya, pertanyaannya Pertanyaannya boleh disebutkan Apa? Bismillah Ustadz, mau nanya nih Soal ngacas iman Tadi tuh Kira-kira kiat-kiat untuk Menstabilkan kembali Iman yang lagi naik turun Karena kondisi mungkin Saat ini dengan pandemi Covid Ya, mungkin udah berkurangnya Majelis taklim gitu kan Udah susah untuk hadir Cuma cuma bisa lewat Sosial media Atau radio gitu kan Nah Kiat-kiat untuk anak muda nih Ustadz Kepada anak mudanya Ya mungkin kalau yang udah suami istri Bisa saling-saling support lah gitu Oh gitu Tapi ini kalau anak muda yang gujang-gujang nih Gimana tuh Biasanya kalau bisa semangatnya itu Kena ngumpul bareng temen Oh gitu Pergi bareng temen ke majelis taklim ini Dengan keadaan pandemi ini jadi Sulit gitu Ya, na'am Bisa semangat lagi Ya, na'am Sebenarnya saya sendiri sudah dapat jawaban dari saudara Ahmad Yang bertanya Beliau menyebutkan satu masalah Dan bersamaan itu juga beliau menyebutkan solusi sebenarnya Ya, jadi tadi beliau menyampaikan Ya, berbeda dengan orang saudara menikah Dia bisa support Dia saling mendukung dengan istrinya dan pasangannya Sehingga mudah bagi dia untuk istiqomah Nah, ini jawaban yang sangat tepat sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Di dalam Al-Quranul Kirim Ya, ketika Menyebutkan Ya, Allah menjadikan manusia itu berpasang-pasangan Ya, untuk apa fungsinya Litas kunu ilaiha Wajah ala bainakuma wadda tawarahmah Agar kau bisa tenang dengannya Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian itu sebagai rahmat Di antara kalian Dan juga berkasih sayang Kebahagiaan Nah, seseorang ketika hatinya tenang Hatinya bahagia Maka akan mudah pula Untuk dia berbuat kebajikan Namun ketika hatinya dalam keadaan Susah Hatinya dalam keadaan sempit Maka dia juga akan sulit Untuk melakukan perbuatan baik Untuk dunia dan akhiratnya Ya, jadi mungkin Itu solusi Di antara solusi-solusi Nah, kalau memang senainya belum memungkinkan Tentunya Jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak Ya, dan juga saudara Ahmad juga Sudah menyebutkan melalui online dan lain sebagainya Ya, dan mungkin juga bisa sesekali Kita pergi ke kubur Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadithnya Zulul Qubur Datangi oleh kalian kubur Dengan kalian mendatangi kubur Akan mengingatkan kalian kepada kematian Dan riwat yang lain Mengingatkan kalian kepada kampung akhirat Ya, dan Nabi SAW Ketika beliau pulang-pulang dari Hajatul Wada Allah menurunkan ayat Wattaku yauman turja'una fi'il Allah Thumma tuwaffa kullu nafsimma kasabat Ya, takulah kamu satu hari Dimana kau akan dikembalikan kepada Allah SWT Setelah Rasulullah mendengarkan Ayat yang Allah turunkan kepada beliau Ya, beliau ingin datang ke keburan Syuhada Uhud pada waktu itu Ya, untuk ibaratnya beliau imannya sudah luar Iman yang tertinggi yang dimiliki oleh Nabi SAW Tapi untuk dicas lagi Ya, agar mengingatkan beliau kepada kampung akhirat Nah, kalau seandainya Nabi SAW Sebagai seorang Nabi, seorang Rasul yang sempurna Ya, membutuhkan hal-hal yang akan bisa membuat beliau lebih tenang Dalam keadaan beliau sudah tenang ya Beliau tidak galau Nabi kita Beliau orang yang paling tenang Tapi untuk menambah ketenangan tersebut Ya, jadi kita datang Tidak mesti ke kuburan, harus kuburan khusus Kuburan yang dekat rumah kita Kita merenungi, kita juga akan meninggal Ya, suatu saat kita akan dikuburkan di sini Atau kita mendatangi Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat Mungkin kalau zaman sekarang Ke rumah sakit agak-agak Zona-zona yang kuning-kuning mungkin ya Atau zona merah Atau mungkin dalam kondisi normal tertentu Kita bisa melihat orang yang sakit Atau mungkin tidak perlu ke rumah sakit Orang yang tertidur di rumahnya Sudah sakit menahun Ya, tidak bisa berjalan Tidak bisa menikmati kehidupan dunia ini Kadang beolnya pun di tempat tidur Jadi hal-hal yang seperti ini juga Hal-hal yang akan membuat hati kita lembut Akan membuat ternyuh kolbu kita Ya, bahwasannya Apa yang Allah berikan kepada kita hari ini Berupa kesehatan begitu besar Nikmatnya Ya, Allah begitu baik sama kita Sementara ada orang yang kondisinya seperti ini Dan seperti ini Jadi sebenarnya banyak jalan-jalan Yang dengannya kita harus mencari tahu Seperti saya sebutkan tadi Kenapa setiap usaha dagang Kita selalu mencari peluang-peluang Kenapa dalam urusan akhirat kita Tidak mencari peluang dalam hidup kita Seperti itu, Allah-u'ala S.T.A.T.V Media Syiar Islam